Cara menambahkan watermark logo otomatis di semua video youtube Halo Hilya Techno Lovers, jumpa kembali di channel Hilya Techno di video tutorial Kali ini kami akan memberikan penjelasan singkat yang tentunya akan menambah ilmu pengetahuan kamu terutama bagi anda yang saat ini menjadi youtuber atau konten kreator youtube Youtube merupakan salah satu aplikasi berbagi video yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia Youtube memiliki jutaan bahkan miliaran konten kreator yang tersebar di seluruh dunia Dengan adanya konten kreator ini, youtube bisa melengkapi dirinya dengan berbagai video yang bermanfaat, unik, dan menarik Dari video hiburan, berita, tutorial, dan lainnya, semuanya sudah tersedia di youtube Sebagai konten kreator di aplikasi youtube, kita juga bisa melindungi hak cipta video yang kita buat Dan dibagikan melalui channel youtube caranya cukup mudah dengan menambahkan watermark logo pada semua video di channel youtube kamu Apa itu watermark? Apa saja fungsi watermark? Secara singkat watermark dapat diartikan sebagai tulisan atau gambar logo kecil yang terdapat pada foto atau video Dan menariknya lagi, untuk bisa menampilkan watermark pada semua video di channel youtube kamu Kamu tidak memerlukan editing video karena kamu bisa menambahkan watermark logo langsung melalui aplikasi youtube Setelah kamu mengatur tampilan watermark logo di video youtube kamu Secara otomatis watermark logo akan muncul pada semua video di channel youtube milikmu Lalu bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya Langkah pertama Siapkan terlebih dahulu gambar logo dengan ukuran 150x150 piksel Gunakan file logo PNG, GIF, tanpa animasi, BMP, atau JPG yang maksimal berukuran 1 MB Kedua, untuk bisa menambahkan watermark logo pada semua video channel youtube kamu Gunakan aplikasi youtube yang berbasis website Caranya buka aplikasi browser apa saja di perangkat pc atau hp kamu Bila kamu menggunakan perangkat hp, ubah dulu halaman website menjadi tampilan desktop Langkah ketiga Buka situs atau aplikasi youtube.com Kemudian login dengan menggunakan akun google kamu Klik logo dan pilih menu your channel atau channel kamu Langkah keempat Pilih menu customize channel atau penyesuaian channel Kelima, pada menu utama di customize channel terdapat tiga pilihan yaitu tata letak, branding, dan info dasar Namun untuk bisa menampilkan watermark logo pada semua video di channel youtube kamu Pilih menu branding Scroll ke bawah sampai kamu menemukan fitur yang bernama watermark video Selanjutnya klik tombol upload di fitur watermark video untuk menampilkan watermark logo di video youtube kamu Pilih logo yang ingin dijadikan sebagai watermark dan klik selesai Berikutnya, youtube menyediakan tiga pilihan waktu tampil logo watermark yaitu akhir video, waktu mulai custom, dan keseluruhan video Bila kamu memilih akhir video, maka watermark akan muncul hanya di akhir video saja Bila kamu memilih waktu mulai custom, maka kamu dapat menentukan menit keberapa atau detik keberapa watermark akan muncul di video Sedangkan apabila kamu memilih keseluruhan video, maka watermark logo akan selalu tampil di keseluruhan durasi video youtube channel kamu Pilih saja salah satu waktu tampil watermark logo sesuai dengan kebutuhan kamu, dan tombol publikasikan jika sudah selesai mengaturnya Jika kamu sudah melakukan pengaturan dengan benar nantinya watermark, akan muncul di pojok kanan bawah video youtube kamu Cara ini bisa menggunakan hp ataupun menggunakan youtube versi website, untuk mengatur tampilan watermark logo pada video di channel youtube kamu Watermark logo yang telah kamu buat dan upload akan secara otomatis tampil di video channel kamu baik menggunakan youtube versi website maupun aplikasi youtube di hp android Itulah cara membuat watermark logo di video youtube, semoga dalam video tutorial kali ini bisa menambah ilmu pengetahuan kamu Dan semoga bermanfaat, terima kasih telah menonton, semoga sukses selalu dan salam youtuber Indonesia I've been flying from town to town, from London to Taiwan I've been all around the globe, trying to protect your soul Terima kasih telah menonton, semoga sukses selama